yes welcome back teman-teman to class invest terima kasih teman-teman yang sudah like and subscribe and semangat puasanya teman-teman sebentar lagi beberapa jam kita akan buka puasa keep hold keep invest and keep one don't trade don't trade and don't trade gunakan ini manajemen yang baik ya teman-teman and satu lagi teman-teman saya mau ingatkan do your own research disclaimer on ya teman-teman atas analisa-analisa saya jadi tetap gunakan analisa-analisa kamu sendiri atau analisa pembending ya teman-teman karena market juga lagi don't trade and bagi sebagian orang mungkin apaan lu market juga lagi don't trade BTC lu bilang naik-naik aja memang memang sebagian besar market lagi beris ales koreksi ya kalau beris itu belum teman-teman lagi koreksi apalagi BTC beraksi mendalam itu tapi kayak duke itu kayak kemarin itu kan dia memang analisis analisa teknikal itu dikesampingkan makanya dia uptrend atau beberapa koin yang lain seperti TKU juga lagi uptrend jadi kita harus melihat analisa teknikal juga teman-teman gunakan analisa kita kalian sendiri ini sebagai analisa pembanding aja dan keep juan bareng ya teman-teman dan sekarang kita lihat di pergerakan BTC ya pacar umumnya pergerakan BTC terus men masih sangat uptrend teman-teman cuma dia lagi koreksi aja teman-teman ya saya gambarkan seperti yang terjadi di sini ini kan koreksi lagi teman-teman ya di bulan januari kemarin ya itu kan koreksi ini juga koreksi jadi itu halal yang wajar tidak mungkin suatu pergerakan itu harus lurus gini wah jadi itu enggak sehat karena ada koreksi koreksi inilah yang membuat apa namanya pergerakan perdagangan itu menjadi sehat teman-teman jadi itu wajar ya teman-temannya itu yang harus kalian tahu teman-teman jadi jangan asal pencet buy jangan asal pencet komo gunakan analisa kalian sendiri teman-teman Oke kesimpulannya market masih dalam tahap koreksi dan masih tahap merah itu yang harus kalian pahami teman-teman ya nantinya seperti itu teman-teman ya and next saya akan bahas v-chain fat ya teman-teman coba kita ada news kalau di investing.com ada v-chain jenis a new atia of 0.27 will fat reach one dollar soon ya jadi kesimpulan dari berita ini adalah fat udah mencapai atianya ya di 0,27 dollar karena akibat dari tesnet fat di buai 2.0 yang menjalankan 2.500 transaksi per blok teman-teman itu berita yang saya dapat ini jadi the v-chain fat Pua 2.0 tesnet is working up currently 25 tx of 100 clauses it's equal to point 500 tx per blok gitu tadi ya karena menjalankan 2.500 transaksi per blok dia mengakibatkan ya TH 0,27 dollar Oke teman-teman ke Apakah bisa kalau misalnya menembus atia satu dollar bisa-bisa aja teman-teman jika dia bisa break atia sebelumnya teman-teman dan melanjutkan rallynya langsung aja kita bahas ke trading view teman-teman Oke sudah terbentuk resisten mayor dan support resisten dan support di sini pergerakan masih sangat setwis ya teman-teman setelah mencapai atianya di 0,27 dollar kemarin di tanggal 17 April 2021 ya teman-teman sekarang masih dalam fase konsolidasi teman-teman teman-teman dan pergerakan kalau saya gambar bisa membentuk sebuah pattern Symmetrical triangle ya teman-teman tapi saya rasa ini belum terbentuk sepurna cuma ini gambaran saya tetapi jika kita lihat dan tambahkan sebuah indikator lagi di MACD ini tampak masih akan turun ya teman-teman jadi volume teman-teman untuk penjualan masih sangat tinggi karena ini garis MACD ya ini masih renggang dan masih menukik ke bawah jadi kecenderungan untuk penjualan atau Paris koreksi juga masih ada teman-teman ya coba kita hapus saja triangle pattern biar nggak membingungkan jadi gini teman-teman ya kita buat skenario awal untuk skenario ada dua skenario jadi skenario secara polis skenario saya gambarkan bagaimana skenario polis beri saya jadi gini teman-teman jika teman-teman ya jika ini nanti mungkin akan turun sedikit dan nanti mungkin akan naik ini skenario polis yang saya bisa gambarkan seperti ini jadi adalah ketika dia bisa gini apa namanya break disini ya mantul disini dia bisa naik disini dia akan bounce mantul disini lagi dan breakout di resistant di 0,26 dan dia akan retest di 0,26 dia akan break di ATH nya ya memberikan sebelumnya di 0,27 retest di 0,26 baru dia naik di level selanjutnya level selanjutnya adalah berapa teman-teman saya berkirakan di 0,34 ya teman-teman ya jadi kalau dia berhasil ya teman-teman ya menembus resistennya resistennya dia mungkin kemungkinan akan bergerak di 0,34 US dollar itu untuk skenario polis ya teman-teman ya namun karena betisi masih dalam tahap koreksi kemungkinan dia akan mengikuti juga teman-teman untuk fat untuk kemungkinan kedua adalah kemungkinan ikut koreksi juga ya ikut koreksi juga kita buat skenario untuk beri saya teman-teman ya untuk tahap akumulasi saya atau pembelian saya kira ini belum pilih beli belum belum waktu yang tepatlah kalau saya bilang kalau kita tarik dari swing low ke swing high itu ditemukan di support ini tepat di 50% Fibonacci dan golden tipenya di 61,8 Fibonacci ya teman-teman untuk skenario tadi kalau misalnya dia turun di 61,8 nanti dia bisa mantul teman-teman oke 61,8 bisa mantul dia bisa kemungkinan naik tapi kalau misalnya dia terus terus apa namanya skenario nya beris koreksi mungkin dia koreksi dulu di ini teman-teman teman-teman di area support di 50% baru dia naik ya teman-teman ya mantul kalau 50% mantul baru dia naik teman-teman ke area 0,23 dulu teman-teman yang penting dia bisa menembus lagi di residentnya yang di sini teman-teman oke teman-teman kalau di satu hari memang di supportnya di 50% ya kemungkinan kalau misalnya dia mantul mungkin di sini teman-teman mungkin manti support ini jadi mungkin mantul di sini juga bisa teman-teman sementara hari-hari ke depan mungkin masih di level ini yang temannya di level 0,19 sampai 0,21 dollar teman-teman masih tahap koreksi setelah mencapai ATH nya dan itu saya kira wajar teman-teman karena masih kalaupun koreksi dia masih di atas MA2 MA20 nya sama MA50 jadi untuk membeli mungkin di area sini atau area sini oke sebagai tambahan sedikit kalau saya lihat di mcd ya indikator mcd ini cenderung melengkuh dengan volume yang turun ya teman-temannya jadi ini cenderung cenderung turun dan ini juga cenderung turun teman-teman sekian teman-teman kesimpulannya masih dalam service setelah ATH terima kasih teman-teman see you